Semuanya adalah ide daripada saudara Samsudin. Hasil pemeriksaan kita Samsudin lah yang banyak berperan terkait dengan ide-ide pembuatan konten video tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto, bahwa 13 orang sudah diperiksa oleh penyidik Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Jatim. Dirmanto mengatakan, hasil pemeriksaan kita Samsudin yang banyak berperan dalam pembuatan video. Yang diperiksa adalah kameramen, editor video itu, dan adminnya, ujarnya dikutip dari FIFA, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Menurut Polda Jatim, Samsudin dijerat dengan Undang-Undang ITE, namun tak menutup kemungkinan untuk menjeratnya dengan pasal berlapis, selain Undang-Undang ITE di antaranya penodaan agama pasal 156, ujarnya. Saya sampaikan di sini bahwa penyidik Subdit 5, siber ditreskripsus Polda Jawa Timur, terus berkolaborasi dengan penyidik Polda Jatim untuk terus mendalami kasus ini, Mbak. Sampai saat ini sudah ada sekitar 13 yang diperiksa, termasuk kameramen, kemudian editor video itu, dan admin video itu. Admin medsos yang kepunyaan Saudara Samsudin ini sudah kita periksa, Mbak. Semuanya adalah ide daripada Saudara Samsudin. Seberiksaan kita, Samsudin lah yang banyak berperan terkait dengan ide-ide pembuatan konten video tersebut. Demikian, Mas. Oke, Pak Denimanto, awalnya ini kan pada saat masih di Polres, ini sempat disampaikan bahwa Samsudin berbelit-belit, kemudian mengklaim ini adalah settingan, full settingan. Tapi setelah mendalamkan lebih lanjut di Polda Jawa Timur, apakah Anda melihat ini alih disemata untuk menghindari hukumannya yang lebih berat atau bagaimana? Ya, Mbak, jadi memang benar bahwa pada saat dilakukan klarifikasi oleh penyidik dari Polres Bitar Kamu Pak TN, yang pesan hutan ini berbelit-belit, belintang bicaranya. Ya, kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan lebih mendalam, sudah diketahui konstruksi kristiaupun konstruksi hukum, sehingga penyidik mempunyai dua alat bukti yang cukup untuk menjerat Saudara Samsudin. Terima kasih telah menonton!